Baik, selamat pagi pemirsa tribun di mana pun Anda berada. Masih dari lokasi bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Pada hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan para relawan yang datang ke Cianjur untuk membantu segala macam ya. Mulai dari memberikan posko, membantu para korban, meninjau lokasi, sampai dengan melayani permintaan-permintaan bantuan setiap harinya. Nah, bersama saya ini sudah ada Neng Sipak Nurulia. Neng Sipak Wilujeng Enjing, Neng. Wilujeng Enjing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sehat, Neng. Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Pak Daya, sehat. Alhamdulillah. Neng mungkin selama, saya dengar Neng udah selama sepekan ya. Betul, betul, betul. Selama tujuh hari berada di lokasi bencana gempa Kabupaten Cianjur. Tentu ini ada cerita atau yang dirasakan Neng disipas sebagai relawan. mungkin hal apa yang sampai saat ini masih membekas atau masih diingat selama tujuh hari ini berada di Kabupaten Cianjur di lokasi bencana. untuk selama tujuh hari ini berada di Kabupaten Cianjur. supaya tahu banyaknya dia, jadi untuk di lapangannya sendiri, saya mengingat anak-anak disana, itu membekas diri saya ada yang terluka di bagian pertalannya karena teruntuhan gempa dan sebagainya. itu yang membuat saya senang berada menjadi relawan untuk membantu perbancian diri. Oke. Neng Sipas sendiri sudah ada pengalaman di daerah Jawaabat ini ke lokasi-lokasi bencana di mana aja nih, Pak Dua, untuk bencana gempa sendiri, ini saya baru pertama kali. baru merangsung ke lapangan dari awal, melihat tim kami, karena kami dari tim Jabar Ki Kerespon itu dari hari pertama langsung terjun ke lapangan, itu kami melihat rekan-rekan dari tim Jabar Ki Kerespon itu rasa kerja keras dan semangatnya tinggi membantu para relawan. Jadi ini baru pertama kali saya ikut di kebencanaan, maksudnya di Jawa Barat, yaitu di Jawa Barat yang Cianjur. Oke. Neng, mungkin sebelum terjadi bencana, kesibukan Neng sendiri apa nih, Neng? Gimana? Untuk saya, kesibukan saya, saya bergabung di Jabar Ki Kerespon di bagian penitraan, staff penitraan dan pengembagaan di Jabar Ki Kerespon. Jadi pekerjaan saya di Jabar Ki Kerespon. Anda masih kuliah atau segala pendidikan masih di? Kebetulan saya baru lulus akang PT semuanya, saya baru lulus tahun ini, tahun 2022, saya baru lulus tahun 2022 dan langsung bergabung dengan Jabar Ki Kerespon. Lulusan apa dulu, Neng? Saya kebetulan lulusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Besar jana pendidikan bahasa Inggris. Ya, betul. Neng, tertarik untuk bergabung dengan para relawan, mungkin terbersit nggak di pikiran Neng bahwa akan penderitaan selama tujuh hari bergabung bersama para korban ini? Mungkin sempat ragu atau apa itu untuk bergabung bersama tim relawan itu, Neng? Karena memang kami bekerja, Jabar Ki Kerespon itu bisa dibilang relawan kemanusiaan. Jadi memang sudah tugas kami untuk membantu teman-teman semua, karena sebelum kejadian dempa ini pun kami dari tim Jabar Ki Kerespon memang tugasnya untuk membantu kemanusiaan, khususnya di Jawa Barat. Seperti itu, Kang. Jadi untuk gabung di kebencanaan sendiri, itu memang sudah tugas kami, jadi kami akan melaksanakannya dengan suka hati, dengan hati yang tulus, karena memang itu sudah tugas kami. Dari awal kami bergabung di Jabar Ki Kerespon, berarti kami harus siap dengan segala resikonya, seperti itu. Oh, jadi memang sudah fall ya, intinya kalau bahasa sederhananya, niat-niat dan apa namanya, niat serta resiko yang nanti akan dihadapi di lokasi bencana. Neng, dari keluarga mungkin kan, Neng asal mana nih? Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan, Jawa Barat. Mungkin sempat tiap hari nelfon atau apa untuk kami, karena gempa susulan masih terus terjadi. Alhamdulillah, keluarga dari awal-awalnya memang karena kondisi gempanya ataupun magnetodonya itu tinggi, aku khawatir saya ikut langsung ke lapangan, tapi setelah saya bilang, saya akan pergi ataupun ditugaskan untuk keci anjur. Dari keluarga oke dan tidak ada masalah, hanya menitipkan mungkin keselamatan bagi saya, seperti itu saja. Cita-citanya apa ini? Cita-citanya sendiri emang bergerak di bidang sosial seperti ini atau apa? Cita-citanya saya, saya sudah bergabung di Jabari Quick Response, saya melanjutkan misi dari teman-teman saya bergabung dengan teman-teman saya di kemanusiaan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.